Manchester United memulai era baru pasca Eric Ten Hag dengan kemenangan mengesankan 5-2 atas Leicester City dalam laga Carabao Cup di Old Trafford. Dalam debutnya sebagai pelatih sementara, Ruth Van Nistelrooy menurunkan formasi yang solid dan hasilnya pun memukau. Empat gol di babak pertama, termasuk dua tedangan spektakuler dari Kasemiro yang terlihat bugar dan penuh energi. Beberapa kelemahan tim lama masih sempat terlihat dan Leicester berhasil mencetak dua gol sebelum jeda, menutup babak pertama dengan skor 4-2. Meskipun demikian, malam itu supporter yang memadati stadion, termasuk Sir Alec Ferguson yang hadir untuk pertama kalinya sejak tidak lagi menjadi duta klub benar-benar terhibur. Keseruan berlanjut di babak kedua, dengan gol kelima United yang dirangkai lewat gerakan cantik Bruno Fernandes. Dan tendangan Salto amat dialu yang hampir saja membuat United unggul 6 gol. Ruth Van Nistelrooy tampak berbeda malam itu. Tak lagi tampil santai dengan baju olahraga saat mendampingi Eric Ten Hag. Ia kini berpenampilan elegan dengan tartanek, celana panjang, dan mantel musim dingin yang membuatnya tampak sebagai manajer sementara yang siap mengemban tanggung jawab. Saat memasuki lapangan, ia menyapa Stratford N dengan mengepalkan tangan dan berdiri penuh percaya diri di area teknis sepanjang laga. Jelas, inilah sosok pemimpin. Beberapa pertanyaan sempat muncul. Apakah Van Nistelrooy memang dipersiapkan oleh pihak klub sebagai pengganti Ten Hag? Kenyataannya, Ten Hag lah yang memilihnya. Van Nistelrooy yang pernah menjadi pahlawan di klub ini, menerima tantangan baru ini sebagai kesempatan emas. Dan dalam beberapa hal, ini bisa menjadi audisi untuk karir keperlatihannya di masa depan. Berapa lama ia akan memimpin United masih misteri? Bagaimana sikap Amorim terkait kehadirannya di Carrington? Pertandingan pertama ini benar-benar menghibur. Van Nistelrooy hanya mencetak 1 dari 95 golnya di Liga Premier dari luar kotak penalti. Mungkin itu sebabnya ia sangat terpukau saat Kasemiro melepaskan tendangan indah dari jarak jauh. Tiga selebrasi gol lainnya di babak pertama seakan menyegarkan ingatan United akan ketajaman mereka. Ten Hag mungkin bertanya-tanya di mana ketajaman ini saat melawan West Ham? Sesekali, Rene Hakey, asisten baru yang juga bergabung musim panas ini, tampak berbincang taktik dengan Van Nistelrooy. Sementara reaksi penonton di stadion terhadap sosok mantan pemain yang kini berada di sisi lapangan jelas terasa. Setelah gol kedua, nyanyian mereka bergema dengan nada Karma Chameleon. Dan saat gol keempat, mereka menyebut namanya. Jelas, para penggembar menikmati kehadiran sang legenda di kursi panas Old Trafford. Apa yang lebih ikonik daripada melihat seorang legenda United menonton klubnya mencetak 5 gol di pertandingan pertamanya sebagai manajer sementara? Old Trafford pada Oktober 2024 menghadirkan nostalgia. Seperti stadion Cardiff City pada Desember 2018. Di mana Van Nistelrooy kini memerankan peran yang serupa dengan Ole Gunnar Solskjaer saat itu. Sama seperti Solskjaer, Van Nistelrooy berhasil mencatatkan 5 gol di debutnya. Solskjaer terus meraih kemenangan dan akhirnya mendapatkan posisi manajer tetap hingga 2021. Van Nistelrooy mungkin sudah tahu siapa yang akan menggantikannya kali ini sehingga tidak ada euforia serupa. Namun, akan menarik dilihat jika ia bisa mempertahankan dampak positif ini saat Chelsea berkunjung hari minggu nanti. Pada laga ini, hampir setiap peluang United berbuah gol. Dimulai dengan tendangan spektakuler Kasemiro yang membentur tiang. United mungkin mendapat keuntungan dari keputusan wasit untuk gol kedua. Dengan Steve Cooper yakin bahwa hakim garis seharusnya mengangkat bendera saat Kasemiro memberi umpan pada Diogo Dalot di sayap. Umpan silang Dalot disambut penyelesaian gemilang Alejandro Garnacu yang diiringi senyum Kasemiro kepada Van Nistelrooy. Gol ketiga lahir dari tendangan bebas Bruno Fernandes yang dibantu sedikit pantulan. Dan Kasemiro mencetak gol keempat setelah bola memantul dari kedua tiang. Kaleb O'Kholi turut menyumbang dalam caranya sendiri dengan memberikan umpan tak terduga kepada Fernandes untuk gol kelima. Fernandes menyelesaikan dengan indah melewati Danny Ward dan memasukkan bola dengan mudah ke gawang. Di akhir laga, Van Nistelrooy menurunkan Rasmus Hoilun bersama Joshua Zikse dan memberi kesempatan kepada penyerang muda berusia 18 tahun Ethan Wadley yang berusaha menunjukkan potensinya. Negosiasi antara Manchester United dan Sporting Lisbon mengenai kapan Ruben Amorim bisa mulai bekerja di Old Trafford masih berlangsung. Namun, kemajuan mulai terlihat. Amorim memiliki klausul pelepasan sebesar 10 juta euro dalam kontraknya dan United menyatakan akan mengaktifkannya. Namun, terdapat masa pemberitahuan selama 30 hari yang harus dipenuhi. Sporting berharap Amorim tetap bertugas dalam beberapa laga penting berikutnya, termasuk melawan Manchester City pada Selasa dan Braga pada 10 November. Mereka juga meminta kompensasi tambahan untuk melepaskan beberapa staf Amorim yang ingin bergabung dengannya, seperti Emmanuel Vero, Adelio Candido, Carlos Fernandes, Jorge Vidal, dan Paulo Barrera. Amorim sendiri ingin mengakhiri masa baktinya di klub dengan baik, menyadari ikatan dengan para penggemar setelah meraih dua gelar juara. United tampaknya terbuka untuk pendekatan diplomatik, mengingat musim sudah berjalan. CEO Umar Berada dan Direktur Olahraga dan Ashworth memimpin negosiasi untuk United. Jika Sporting diizinkan mempertahankan Amorim, ia akan bergabung dengan United pada jeda internasional. Dengan pertandingan pertama melawan Ipswich pada 24 November. Von Nistelroi akan memimpin empat laga ke depan, termasuk melawan Leicester City di Karabau Cup, Chelsea di Liga Premier, PEOK di Liga Eropa, dan Leicester lagi di Liga Premier. Pelatih sementara United tampak sangat puas dengan penampilan timnya. Saya tidak bisa meminta lebih, gol pertama luar biasa, pojok atas sangat sempurna. Lalu sedikit keberuntungan membantu, dua kali memantul, kembali ke Kasemiro. Begitu gol pertama masuk, gol-gol berikutnya menyusul. Gol yang bagus dari Garna, asis yang bagus dari Diogo. Sudah semua gol tercakup, Bruno malam yang luar biasa. Von Nistelroi juga merasa sangat bangga pada Kasemiro. Saya senang sekali untuk Kasemiro. Cara dia berlatih, membantu tim dan klub, benar-benar contoh yang luar biasa. Reaksi penonton, Anda bisa melihat mereka tahu siapa dia. Saya senang memilikinya di sini. Ia banyak dikritik, terutama setelah melawan Liverpool. Itu sangat tak adil. Jika Anda melihatnya di latihan, dengan sejarah dan semua yang telah ia raih, dia adalah inspirasi bagi kami. Saya bangga untuknya. Tak lupa, Von Nistelroi juga memberikan apresiasi untuk Bruno Ferrandez. Fantastis, saya tidak khawatir tentangnya karena saya melihatnya setiap hari di latihan. Cara dia membantu tim, dia mengambil banyak tanggung jawab di klub. Hari ini, dia bermain lepas dan tampil baik. Saya senang dengan permainannya. Gol pertama masuk dan sisanya menyusul. Semoga akan lebih banyak lagi. Jika kalian percaya Manchester United akan berjaya lagi di tangan Nistelroi, silahkan tekan tombol like. Tuliskan berapa kali yang tentang video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.